mengenai budget 90 miliar untuk buzzer dan influencer yang dibayarkan pemerintah. Boleh atau enggak? Mari kita bahas. Boleh atau enggak? Menurut gue, boleh. Karena kita sebaiknya berhenti untuk berpikir ini masih 1988. Dimana semua kanal sosialisasi pemerintah itu ya hanya media konvensional. Dunia itu untuk saat ini udah berubah sangat jauh dibandingkan dengan zaman dulu. Nah pemerintah memang punya tanggung jawab untuk sosialisasi apa yang dia lakukan. Baik itu untuk bertanggung jawab kepada pembayar pajak, gue ngasih tau duit lo mau gue pakai untuk apa, atau untuk membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dibutuhkan sama pemerintah. Misalnya dalam situasi seperti ini ada COVID-19, kemudian pemerintah pengen sosialisasi soal kalau lo pengen rapid atau swab test, atau kalau lo pengen merujuk ke rumah sakit, ini informasi ya, ini, itu kan penting. Nah kalau mindset Anda hanya di masa lalu, dan berharap hanya bisa lewat TV, lewat media gitu, dan lewat kanal-kanalnya, pemerintah sendiri, maka informasi itu enggak akan nyampe. Dan yang sial kita juga, kalau pemerintah punya informasi penting tapi enggak nyampe ke kita, karena tidak menggunakan kanal yang kita pakai, ya sia-sia. Terus lo bilang, ya tapi kan pemerintah kan bisa aja pakai kanal mereka sendiri, akun mereka sendiri, YouTube mereka sendiri. Dari zaman dulu juga, pemerintah juga bisa pakai RRI dan pakai TVRI, tapi kan lo tau bagaimana enggak banyak orang nonton TVRI dan enggak banyak orang nonton atau dengerin RRI, gitu. Jadi makanya pemerintah lewat televisi swasta pada zamannya, lewat koran, swasta, gitu. Nah sama, ini juga bisa. Pemerintah kalau misalkan mau ke kanal YouTube Deddy Cobuzier, atau mau ke kanal YouTube Raditya Dika, atau mau bayar siapa influencer di Twitter, ya banyak lah. Bisa juga, dan gue benarkan. Soal budget, ya kita sekarang proporsional aja. Ada berapa banyak informasi yang mau disampaikan, seberapa penting itu, dan budget itu untuk berapa lama, gitu. Yang tadinya lo ngeliat 90M, kesannya gede, ntar jadinya kecil, gitu. Kayak misalkan gue tanya, kerja sama gue di Comica, gajinya berapa bang Panji? Gue bayar 10 juta. Nice katanya dia. Dia nggak tau tuh, 10 jutanya sebulan, atau untuk setahun. Tiba-tiba ketika gue bilang untuk setahun, 10 juta tidak terasa besar, ya kan? Jadi, proporsional aja. Yang jadi masalah itu, di kita, itu bukan masalah budgetnya, dan boleh atau tidak di sosmednya. Masalahnya kita nggak tau, ini orang ketika beropini seperti ini, dibayar atau tidak. Karena dia ini, dikenal sebagai orang yang selalu dukung pemerintah. Yang mau gue usulkan adalah, penggunaan hashtag spawn atau hashtag ad pada postingan yang lu dibayar. Ini udah gue omongin dari tahun 2000, gue nggak inget nih. 2012, 2014, 2012 kayaknya. Apalagi lebih mundur lagi? 2011, gue nggak inget. Mungkin 2012, di blog gue panji.com, gue cerita tentang, gue waktu itu lagi terlibat untuk dukung Bang Faisal Basri. Kayaknya 2012 deh, Bang Faisal Basri. Abis itu opini di sosmed rame. Terus, gue lagi gundah sama ini orang ketika ngomong kayak gini, dibayar atau enggak ya? Atau gue gimana caranya ngasih tau, kalau gue yang saat ini tuh, gue dukungan gue terhadap Faisal Basri, ini bukan karena gue dibayar, tapi karena gue percaya. Terus, gue liat postingan Alanda Kariza yang pake hashtag Spawn. Gue bilang, nah ini dia. Akhirnya sejak itu sama dengan sekarang, setiap kali postingan gue Twitter, Instagram, Youtube, yang dibayar untuk bikin video itu, atau untuk bikin konten itu, gue selalu taruh hashtag Spawn. Karena tanggung jawab gue adalah ngasih tau, gue dibayar nih. Bahwa gue jujur, dalam apa yang gue katakan, itu adalah lain hal. Udah pasti itu. Gue jujur mah udah pasti, tapi masalahnya lo juga mesti tau, kalau misalnya gue dibayar gitu. Kan ada yang bilang, ngapain gue kasih tau kalau gue dibayar, gue beneran mendukung produk ini, gue beneran mendukung orang ini. Iya, tapi lo dibayar atau enggak? Dibayar gitu. Ya emang itu aturannya gitu. Karena, waktu itu, Runei kalau gak salah, pernah kena hukuman sama pemerintah Inggris, karena dia posting untuk Nike, tapi dia gak bilang bahwa dia dibayar. Nah terus kalau misalnya lo pelajarin, iklan di media konvensional, itu sudah, sudah mengwajibkan bahwa, artikel ini dibayar sama siapa gitu. Itu udah, udah diwajibkan. Bahkan kalau misalkan artikelnya bentuknya opini, disebutnya advertorial gitu. Advertasi dari editorial gitu, kurang lebihnya. Advertorial. intinya, kalau iklan, mesti bilang. Kalau gue gak salah, kalau gue gak salah, ini tuh awalnya karena udah mulai banyak, tahun, kalau gak salah 80-an, apa 90-an, apa 2000-an awal. Iklan-iklan testimoni, di TV kan suka ada. Wow, ini enak sekali. Aku tidak pernah makan mie seperti ini sebelumnya. Gitu kan. Terus ada yang, wah, susu ini paling enak. Aku udah pernah nyoba banyak susu, tapi susu ini paling enak. Atau, hmm, tidak ada kecap, semanis kecap ini gitu. Semuanya tesimonial beberapa orang gitu. Dan dibikin seakan-akan itu real. Jadi kendala, ketika misalnya nih, ada orang lagi, ngiklanin kecap, tiba-tiba ketahuan di rumahnya ini pakai kecap yang lain. Kemudian dia bilang, eh, dia ditanya, katanya lu bilang kecap itu lebih bagus. Lah kan itu iklan, gue dibayar gitu. Tapi kan itu opini lu. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat ribet, akhirnya, kalau iklan, iklan. Lu masih kasih tau. Nah, ini belum ada di sosmed Indonesia. Pernah diajukan, tapi gak pernah bener-bener jadi aturan. bayangin, kalau lu harus naruh tagar itu. Ad, hashtag ad, atau hashtag sport, atau apapun lah. Untuk ngasih tau bahwa lu itu dibayar. Termasuk yang politik. Sehingga ketahuan kan. Siapa-siapa aja. Dan gue tau ini tidak populer, karena bahkan klien banyak yang mundur, pas tau gue menerapkan hashtag spawn. Sejak tahun 2012, setiap kali ada campaign, pengen pake gue, gue bilang, tapi gue mewajibkan hashtag spawn ya, oh banyak yang mundur. Oh, tidak bisa, tidak bisa gitu. Waktu itu. Lu emang kenapa sih kalau pakai hashtag spawn? Apa namanya? Ya kan nanti ketahuan. Ini iklan. Bukannya kita emang harus ngasih tau ini iklan ya. Iya, tapi kan ini kan campaign mas. Kita kan kesannya tuh ada kayak sesuatu yang kita viralin dulu. Terus nanti kita akan kasih tau informasinya. Bahwa itu ternyata produk gitu. Terus gue nanya, dari 10 tweet yang reveal produk berapa? Satu. Yang sembilan ini enggak mas. Jadi yang sembilan ini, mas penuhnya gak perlu pakai hashtag spawn. Karena kalau misalnya pakai hashtag spawn, jadi ketahuan kalau ini lagi, lagi mau mencoba viralin sesuatu. Gue bilang, tapi kan gue dibayar juga untuk yang sembilan ini. Ya betul mas. Ya gue mesti bilang kalau gue dibayar untuk yang sembilan ini. Jangan mas, nanti ketahuan. Lu bukan pengen nipu kan? Enggak, enggak. Enggak pengen nipu. Tapi emang ini aja mas. Pengen bikin surprise gitu. Ya, gue ngerti maksud lu, tapi kalau gue sih gue mengharuskan untuk apapun tweet gue yang dibayar, gue mesti bilang. Akhirnya banyak yang mundur itu. Nah sekarang bayangin kalau itu dibelakukan termasuk untuk politik. Akan jadi lebih jelas sekarang. Dan tentu pelaku-pelaku politik jadi bingung. Panji maksudnya apa sih? Enggak maksud apa-apa. Gue cuman, banyak orang yang bingung sama pendapat lu. Lu ini ngomong kayak gini dibayar atau enggak? Tapi kan gue bener-bener meyakini apa yang gue katakan. Iya, tapi kalau dibayar untuk itu, gue ngerasa ada kewajiban untuk kita bilang sama orang kalau kita dibayar. Lalu gak pernah tuh dukungan-dukungan politik pakai stexpon. Justru karena gue pengen ngasih tahu di politik itu gue gak dibayar. Orang bisa ngebandingin. Kayak contohnya deh, berapa kali tuh dalam kontes politik, gue kan nge-tweet kan, nge-tweet dukungan gitu misalnya. Terus ada yang bilang, Bang Panji dibayar berapa? Followers gue yang bilang, Panji kalau dibayar pakai stexpon. Jelas lu cari aja gak track record ke belakang. Youtube gue juga gitu. Youtube gue kalau dibayar, ada stexponnya. Lu juga ngeliat tuh. Dan kadang-kadang datang dari pemerintah juga tuh. Stexpon dibayarin tuh. Tapi ada juga kadang-kadang dimana gue ngobrol politik sama orang gitu. Kayak misalkan gue ngobrol sama teman-teman pulang perang gue, Valdo dan siapa namanya Rian ketika mereka lagi berjuang, gue gak pakai stexpon. Karena gue gak dibayar sama mereka untuk mempromosikan mereka gitu. Nah, menurut gue jadinya lebih enak kalau misalnya kita nandain mana posting kita yang dibayar dan mana yang tidak. Sehingga orang bisa menilai. Pertanyaan gue tuh kenapa lu takut? Kenapa lu takut untuk bilang aja kalau lu udah dibayar gitu. Kalau lu emang gak ngerasa itu salah gitu. Kalau emang lu gak ngerasa dibayar untuk politik itu salah dan gue juga bilang di depan gak apa-apa dan gue ngerti gitu. Yaudah kasih tau aja. Yang jadi kendala adalah ketika lu dibayar ataupun tidak untuk mendukung program-program pemerintah yang sekiranya salah. Di mata masyarakat. yang sekiranya apa ya masih didiskusikan lah masih diperdebatkan. Ini kan jadi kendala. Karena kalau lu ketahuan lu terima duit dari mengkampanyekan program pemerintah yang ternata program yang gak bener lu ini jadi kena hajar. Ya kalau menurut gue makanya tanggung jawab kita kan with great power comes great responsibility ya kata Spiderman. Lu punya kekuatan besar kita punya kekuatan besar ya itu pengaruh. Ya kita harus lebih bertanggung jawab. Banyak kok gue tuh nolak-nolak yang job-job pemerintahan dan kan gue selalu terbuka dari kapan tahu. Gue banyak menerima jawab pemerintahan dari dari apa sih nama itu menurut Expo tuh tahun 2009 kalau gak salah gue dibayar sama Kementerian Perdagangan untuk ngeliput terus gue pernah dibayar sama Kementerian Kesehatan Sosialisasi BPJS kalau gak salah Kementerian Kesehatan pernah lagi untuk kampanye anti rokok gara-gara stand up gue ngeliat stand up gue tahun 2012 terus gue diajak terlibat terus gue juga pernah bantuin Kementerian apa ini apa apa transportasi ya Kementerian Transportasi pokoknya ada banyak lah tapi sebelum gue ambil gue cek dulu gue pelajari dulu kalau misalnya ternyata gue gak yakin gak gue ambil emang karena itu tanggung jawab jadi menurut gue tanggung jawab juga yang lebih ribet lagi adalah kalau lu diminta sama pemerintah atau sama agency ya yang ngakunya dituju sama pemerintah untuk menyerang orang-orang yang kritis sama pemerintah terutama kritis sama program pemerintah misalnya pemerintah punya program omnibus law gitu ya terus ada yang ada yang kritis sama pemerintah terus lu dibayar untuk ngasih opini balik deh bukan untuk nyerang deh untuk ngasih opini balik cuman kan mungkin cara lu beda-beda ya kadang-kadang ngasih opini baliknya bentuknya kayak orang lagi ngajakin berantem tapi itu kemudian akan jadi masalah lagi nah makanya menurut gue mendingan dibayar aja kalau emang lu ngelakuin tekanan lu percaya ya udah fair gitu gak apa-apa tapi kalau lu ngelakuin tekanan dibayar ya orang juga menurut gue ada haknya untuk tau gitu kan itu kalau kalau itu adalah peraturan di media konvensional udah sewajarnya itu jadi aturan di media sosial gitu media internet dan kalau lu gak mulai membiasakan diri dari sekarang akan kaget ketika itu pada akhirnya terjadi gitu gue pengen tau deh emang kenapa sih gue juga gak ngerti sih emang kenapa sih misalnya lu gak mau gitu untuk ngasih tau bahwa lu dibayar untuk ngasih opini politik gitu kan gak apa-apa kan gue bilang gue juga ngelakuin itu permasalahannya kan bukan bukan masalah dibayar sama pemerintah masalah bilang sama orang udah dibayar sama pemerintah atau enggak gitu kan tadi gue bilang eh tadi apa ya pas apa nih gue bilang gak ada hitam putih ada abu-abu gitu jadi pemerintah tuh gak selalu salah sama seperti pemerintah gak selalu bener karena pemerintah gak selalu salah dan gak selalu bener maka ada kalanya lu ambil kerjaan dari pemerintah ada kalanya enggak gitu sehingga 90M itu jadi bisa terbenarkan karena orang yang menerima seipit dari 90M itu misalkan terima 10.000 deh itu bertanggung jawab karena dia bilang bahwa gue dibayar itu pendapat gue soal 90M untuk influencer yang dibayarkan sama pemerintah solusinya bukan di angkanya bukan di distribusinya tapi di kesediaan orang yang menerima menggunakan hashtag spawn atau hashtag add untuk mengindikasi bahwa dia memang dibayar untuk bikin pendapat seperti itu sekian dari gue gox yang menerima